Orang ini layak tidak, mampu tidak berpikir atau beli gereja di depan orang-orang non-muslim. Artinya mampu di sini, dia bisa enggak mempengaruhi orang-orang itu. Dia bisa enggak memberi nasihat sehingga membuat mereka itu masuk ke agama Allah SWT. Karena itu, jangan langsung menfonis. Kita harus kembali kepada ilmu. Cemburu agama wajib, tapi kecemburan itu harus terkontrol dengan ilmu syariah. Terkontrol dengan akhlak Nabi SAW. Jangan kecemburan itu dikontrol oleh nafsu yang akhirnya awalnya dia kecemburan agama yang baik. Tapi karena nafsu yang mengawal akhirnya menjadi hal yang jelek. Bahkan mungkin sampai ke dalam maksiat dengan mencaci, memfonis, bahkan mengkafirkan saudara sendiri. Dan ahlul ilim, orang yang punya ilmu, jangan langsung memfonis seseorang. Tidaknya kita punya pandangan yang luas. Kalau ilmu orang itu semakin luas, maka dia tidak bakal mudah untuk menghujat orang. Masuk ke tempat peribadatan agama lain, kita harus bahas satu persatu. Baru kemudian kita, apa yang perlu dan yang bagus untuk kita lakukan. Masuk tempat ibadahnya orang non-muslim, apa hukumnya? Apakah boleh atau haram? Dilihat, masuknya ini untuk apa? Hukumnya tidak bisa dikatakan masuk tempat ibadah orang non-muslim, masuk gereja, hukumnya boleh. Hukumnya haram. Tidak bisa itu hukum. Hukumnya itu berhubungan kuat dengan sebabnya dan alasannya. Anda masuk untuk apa? Saya masuk kerja, Habib, di situ. Mungkin masang ini, masang itu. Kalian kerja. Walaupun bagus ya kerja di tempat ibadah dan orang non-muslim. Saya masuk untuk berda'wah. Kalau selama Anda punya kapasitas untuk itu, Anda bisa memberi manfaat ke orang lain. Dan Anda yakin diri Anda tidak akan terpengaruh, silahkan. Berapa banyak ulama kita masuk ke gereja untuk berda'wah? Hadap saham yang menjindang, pernah diundang oleh pendata. Ketika di Sulawesi, kalau tidak salah, beliau berpedata di masjid. Jepang masjid itu gereja. Beliau berpedata menceritakan tentang setiap tunang mali yang benti amlam. Kelahirannya, kisahnya, dengan Nabi Isa. Dengan kisah yang sangat indah dalam Al-Gura'an. Dijelaskan secara mendetail. Ada salah satu pendata itu yang mendengarkan. Habib Salim keluar dari masjid, dia hadap beberapa orang. Nasarah. Orang yang awal Habib Salim sudah siap-siap menghubungan teman-teman. Bentar dulu, ada apa nih orang kita tanya? Oleh ada apa? Anda tadi menceritakan tentang Bunda Mariam dengan cerita yang sangat indah yang belum pernah kita dengar. Maka kami mohon, Anda mau menceritakan ini lagi di gereja kami. Kami akan kumpulkan semuanya untuk mendengarkan cerita. Anda felsi Al-Gura'an. Cerita Sayyidatina Mariam felsi Al-Gura'an. Habib Salim mencetujuinya, dikumpulkannya. Orang-orang nasarah di sana, dengan para pendetanya, duduk dan Habib Salim berpedatuh di gereja. Habib Salim di sini sebagai figur yang ditokohkan, dihormati dan didengarkan suaranya. Bukan sebagai figur untuk dihinakan, atau untuk mendengarkan apa yang dikatakan pendeta. Cerita Sayyidatina Mariam felsi Al-Gura'an, bercerita dan menasihati mereka. Tidak bisa dikatakan dilarang. Tapi jika Anda masuk untuk ibadah di sana, orang mengatakan makruh. Kecuali adalah alasan tertentu. Ibadah di gereja, ibadah di tempat. Kita sholat, menghadap kiblat, menyembah Allah. Tapi tempatnya di gereja, tempatnya di pura, makruh. Jelek, ulama mengatakan sebagian seperti itu. Kecuali jika ada alasan tertentu, seperti da'wan dan seterusnya. Tapi kalau ibadah, mengikuti ibadah mereka, ada yang bisa jadi haram. Siapa yang memperbanyak suatu kelompok, maka dia termasuk kelompok tersebut. Masih di gereja mau apa? Ikut Natalan, merayakan Natal. Saya tetap beriman sama Allah. Tapi karena ini, gereja ini tetangga saya, saya ikut merayakan Natalnya bersama mereka. Dalam acara mereka. Ada haram. Ini haram. Kalau sampai hatinya membenarkan apa yang mereka lakukan, membenarkan akidah mereka, maka ini kufur. Lidha bil-kufri, kufran. Tapi kalau hanya masuk, ikut acara mereka, tapi hatinya mengintari, ada haram. Di zaman Nabi SAW, banyak kejadian, mana orang kafir masuk ke masjid. Bahkan Nabi menemui para musyrikin al-guresh, sebagian mereka di masjid. Bahkan Nabi pernah mengikat orang kafir al-guresh di dalam masjid. Artinya orang-orang muslim pun boleh masuk ke masjid. Dengan cekatan, ada yang menjamin bahwa dia tidak akan menghina masjid. Melihat-lihat, 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 tidak ada masalah. Dan penting ada yang menjamin, ini orang akan menghormati masjid, tidak akan menghina masjid. Bahkan Nabi SAW membiarkan pendeta-pendeta Nasarah yang berkunjung ke Nabi di dalam masjid dan melaksanakan ibadah mereka di masjidnya Nabi SAW. Artinya agama Islam ini seah, luas, sejuk. Tapi jangan disalahgunakan dengan menyampur baik, menyampur adukan agama. Ini hukum. Masuk ke gereja dengan ada tujuan yang positif, boleh. Masuk ke gereja menghadiri acara ibadah orang Nasulani, haram. Kalau sampai riba dengan ibadah orang Nasulani tersebut, kafir. Masuk ke gereja untuk dakwah ilallah, tidak ada masalah. Kalau memang itu diposisikan si da'i oleh pihak gereja sebagai posisi yang terhormat. Karena orang dakwah membawa agama Nabi SAW. Kalau diposisikan seperti gup salib, untuk didengarkan ceramahnya, untuk didengarkan nasihatnya. Dan orang ini memang orang yang mampu untuk memberi nasihat di sana. Kalau tidak semua orang bisa berpidatu di luar gereja dan dia belum tentu bisa berpidatu di dalam gereja. Bukan semua orang, baik bidatu di luar gereja, di podium, di masjid, di pentas, di mimbar-mimbar dakwah. Tapi dia juga bagus dakwah di dalam gereja. Ya orangnya pun harus dipilih. Orang ini layak tidak, mampu tidak berpidatu di gereja di depan orang-orang non-muslim. Artinya mampu di sini, dia bisa tidak mempengaruhi orang-orang itu. Dia bisa tidak memberi nasihat sehingga membuat mereka itu masuk ke agama Allah SWT. Jika bisa, kita ucapkan selamat dan terima kasih. Ini da'i oleh Allah. Tapi jika dia masuk ke gereja, malah menjelekan Islam, malah merusak Islam, malah membuat Islam itu terlihat jelek di depan orang-orang non-muslim. Atau dia diposisikan, tidak terhormat di dalam sana, maka tidak dihimbau. Karena anda membawa agama Allah yang suci, yang indah. Karena itu, jangan langsung menfurnis. Kita harus kembali kepada ilmu. Jangan kita hanya mengandalkan emosi dan khirafidin. Kecemburuan agama. Kecemburuan agama wajib. Orang yang tidak punya kecemburuan agama, dia tidak punya agama. Tapi kecemburuan itu harus terkontrol dengan ilmu syariah. Terkontrol dengan akhlak Nabi SAW. Meniru syirah Nabi SAW. Jangan kecemburuan itu dikontrol oleh nafsu. Yang akhirnya, awalnya dia kecemburuan agama yang baik. Tapi karena nafsu yang mengawal, akhirnya menjadi hal yang jelek. Bahkan mungkin sambil dalam maksiat dengan mencaci, memfurnis, bahkan mengkafirkan saudara sendiri. Mengkafirkan saudara kita yang tidak jelas kufurnya, sangat-sangat dihimbau untuk dihindari. Maka, saya sarankan, jangan gampang kita langsung komentar. Dan ahli ilim, orang yang punya ilmu, jangan langsung memfurnis seseorang. Tidaknya kita punya pandangan yang luas, punya hati yang lebar. Mungkin di sana ada beberapa pendapat ulama, tapi anda tidak bisa mengambil satu pendapat ulama dan menyesatkan saudara anda. Padahal di sana juga ada pendapat ulama yang lain. Tapi, jangan ini dibuat bangga-banggaan. Masuk ke gereja, berda'wah, anda harus hati-hati. Anda harus siap, anda harus mumpuni. Dan anda tidak boleh marah dicaci orang. Nah, anda ketika mau berda'wah, anda harus siap untuk dicaci orang. Dan anda harus siap menghadapi mereka. Pelajari agama mereka, kelemahan-kelemahan yang bisa anda pakai untuk senjata, sehingga menarik mereka ke agama Allah SWT. Intinya, Islam, agama yang anda bawa harus dihormati dan diagunkan. Ketika anda dihadirkan untuk dilecehkan, lak, jangan. Ketika anda dihadirkan untuk melengarkan ceramahnya pendeta, saya tidak bisa pendapat. Tapi ketika anda dihadirkan dengan kehormatan, dengan diposisikan tempat yang istimewa, berhormat, kerana membawa agama Allah. Bukan anda yang kita pikirkan, tapi agama yang anda bawa. Yang suci dari Allah SWT. Dan anda mampu untuk da'wah di sana, silakan. Dan kita terima kasih kepada anda. Tentang ucapan salam kepada orang non-muslim, ulama khilaf. Walaupun banyak yang tondong kepada haram, tapi ada juga yang memperbolehkan. Selama ada yang memperbolehkan, dan itu ulama, maka jangan anda menghujat orang yang mengambil pendapat itu. Walaupun al-afdal, anda pilih selamat, tidak usah salam sama mereka. Tapi jangan menghujat orang yang mengambil pendapat ulama' yang tidak sependapat dengan apa ulama' yang kita ambil. Kalau ilmu orang itu semakin luas, maka dia tidak bakal mudah untuk menghujat orang. Karena ilmu bahar, ilmu itu laluan. Kalau kita bicara ilmu itu, bicara pendapat ulama' yang istimbat kepada lukunan hadis. Tapi kalau kita bicara mahu al-afdal, apa yang lebih baik, lihat kondisi masing-masing orang seperti kita, lebih afdalnya bagaimana? Mungkin ini yang bisa kita katakan, udah, jangan ditambahi lagi hal semacam ini menjadi lahan untuk kita berpecah perlah lagi. Selain menghujat lagi, selain mencacih lagi. Kalau memang itu hal yang fatal menurut anda, anda datangi dia, anda nasih hati dia, itu lebih bagus. Nah, anda kualifikasi, apakah benar? Apa yang diucapkan di gereja, bagaimana suasana itu? Suasana itu mendukung, menjayakan Islam, atau suasana menghinakan Islam? Karena kita lihat, gak tahu itu benar apa enggak. Ada suasana di gereja, itu Islam diangkat di situ, karena pendainya Muslim yang mumpuni. Ada yang sangat disayangkan, orang Islam yang masuk ke sana, tujuannya berda'wah, tapi suasana di sana menghinakan Islam. Saya karakan si Muslim ini mendukung agama mereka, ada suasana yang semacam itu. Maka, kita perlu kalau kita mau menilai, kita harus masuk ke dalamnya, kita harus lihat semuanya, dan kita harus datang bertanya kepada yang bersangkutan. Jangan kita menambah masalah di luar, ya. Dan ini bukan untuk bangga-banggaan, ini ada da'wah ilallah, amanah dari Allah SWT.